I was in Ramela Hospital and my condition was so fine, we just come because of I get malaria and short blood and then after that we come to get the help from the doctor and the nurse, but when we enter in emergency room Pasien penyakit jantung pendeta Marlin Lydia Wurumi, diduga salah penanganan medis pihak rumah sakit Ramela Koya Barat Dirujuk untuk berobat di rumah sakit Profita Jayapura Kota sekarang sudah masuk 2 minggu dirawat di ruangan ICU minta bantuan untuk berobat kepada pemerintah daerah Jayapura Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 I was ingin menemukan untuk dapatkan bantuan dari dokter dan jurus, tapi ketika kita masuk ke ruangan emergency jurus datang dan beri saya penyakit ranitidin dan penyakit yang sakit, penyakit yang sakit, ya dan dia tidak mengitahkan saya first for my agreement and then my family was not with me and I asked her what you want to give to me she said I just give you for your ulcer ranitidin and for the pain to make your pain is gone and I tell her I was fine I just feel dizzy because of my blood short and then she said no problem yes she said no problem no 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 wait for my papa wait let my father come but she no want to wait and she just put injection through the drip and when she just go to the room outside from the room immediately I get collapse I feel my head big and I don't feel my body and immediately something close my heart and then after that I just close daddy help me daddy help me and when they come I was want to vomit but cannot and everything has come out from my mouth from my nose from my nose my pee and my nose the poo poo come out the pee come out and the doctor they was trying to help and I don't realize myself again my pulse is stopped everything is stopped and my dad and my family as a witness they try to do the CPR to make me wake up again and then after that I get coma for one day that's what I know and the doctor specialist for the heart disease come in the night when she come I forget the name okay and they do EKG for full day after that next tomorrow in the afternoon by 12 o'clock they carry me come to Profita with ambulance and this hospital is very good how they treat me they save my life when I almost die and then they from the emergency room they carry me to ICU it was this place all the doctor and the nurse they always treat well any compliment from me I was just like say my heart is pain my chest is heavy they will just treat fast fast and they really save my life all the medication it was so good that's the only thing I can tell you and from my opinion this Profita Hospital is the best they really save my life every time I complain doctor always 24 hours and the nurse they always help me my family know that that is the only thing I can tell thank you setelah dipindahkan dari Ramela kemarin memang banyak sekali perubahan posisi dari kakak karena kondisinya memang sangat kritis sekali dan setelah kemarin banyak sekali pendanganan-pendanganan yang telah di berikan dari pihak rumah sakit dokter-dokter sangat berusaha sekali dengan baik kami apresiasi sekali karena beberapa kali kami hampir kehilangan kakakak tapi wujud Tuhan dengan penanganan-penanganan medis dan pengahaman yang mendalam dari dokter-dokter disini selalu sigap setiap saat saat kami perlu saat kakak sedang kritis kami panggil selalu bertindak cepat cari solusi berikan obat lakukan penanganan ini dan itu membuat kakak bisa bertahan sampai sekarang tapi kami harap ke depannya supaya bisa ada penanganan lebih lanjut supaya bisa kakak bisa diselamatkan dari penyakit ini jadi apa sakitnya kakak ini akan mengalami ketebalan masa ototnya itu lebih tebal dibanding jantung normal karena pada umumnya ukuran normal otot di jantung itu adalah 1 cm tapi punya kakak ini sampai ke 3 cm nanti mungkin lebih detail yang dijelaskan oleh dokter tapi itu mengganggu pompa jantung yang menyebabkan kadang terjadi gangguan pernafasan bisa sampai pingsan dan itu sering sekali terjadi terus dari waktu ke waktu secara konstan tapi untungnya selama kita di profitasi ini selalu ada penanganan-penanganan dan tindakan yang diambil untuk menjelamatkan kakak dari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin kalau kita tidak di sini kita tidak tahu sekarang kakak sudah kayak gimana anak saya dibawa ke rumah sakit Ramela di Koya Barat awalnya sakit malaria dan HB-nya 7 terima kasih ditangani dengan baik di rumah sakit Ramela namun setelah sampai di rumah sakit dimasukkan obat injeksi yaitu ranitidin dengan antinyeri pada saat obat dimasukkan memang kami tidak ada di ruangan tapi setelah beberapa menit anak saya sudah kena serangan teriak kami datang berusaha untuk menyelamatkan dia akhirnya dokter membantu semua bisa kembali lagi seuman dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Profita Jayapura dan sampai di rumah sakit Profita adalah rumah sakit terbaik bagi masyarakat Papua yang kami banggakan karena dokternya luar biasa perawatnya pelayanannya super cepat dan sangat baik sehingga sampai hari ini anak kami masih tetap ada dan kemudian untuk lebih baik lagi kondisi kesehatannya akan dirujuk ke Jakarta oleh sebab itu sebagai informasi bahwa mari kita masyarakat Papua mendoakan rumah sakit Profita supaya memberikan pelayanan publik yang lebih terbaik bagi masyarakat kita di tanah Papua karena terbukti anak saya masih tangani serius dan sangat baik sampai hari ini ucapan terima kasih saya kepada kepala rumah sakit direktur dan seluruh jajaran yang ada semua dokter spesialis perawat kiranya doa kami sebagai masyarakat Papua diberkati oleh Tuhan rumah sakit tetap berjaya di tanah Papua saat ini pendeta Marlin Lydia Worumi dirawat di ruangan ICU rumah sakit Profita sudah masuk 3 minggu pelayanan medis kepada pemerintah daerah provinsi maupun kota agar dapat memberikan bantuan dana untuk dapat menolong beban biaya rumah sakit bagi orang asli Papua di tanah Papua yang dikagamu baik menolong kita Terima kasih.